Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita lihatin soal dulu, yang nomor 1. Titik potong garis Y, 2X per 1, dengan garis X sama dengan 2Y-8 adalah A, B. Berapakan nilai dari A ditambah B. Titik potong ini apa sih? Nah, titik potong itu adalah, ya kalau misalkan garisnya seperti ini, ini misalkan garis Y sama dengan 2X ditambah 1, terus ada garis lain ini seperti ini, sop, misalkan ya, X sama dengan 2Y-8. Berpotongan di mana? Berpotongan di sini. Titik potong ini katanya A, B. Kita disuruh cari A, B-nya berapa. Untuk mencari titik potong, kita cuma perlu SPLDV-kan aja, masukin aja. Boleh, masukin-masukin, masukin, pakai substitusi, bisa pakai eliminasi, bebas, menaik yang kalian mau pakai. Di sini kok kelihatan lebih gampang, karena langsung udah dikasih tau X. X itu adalah 2Y-8. Yaudah, ganti, masukin ke sini. Jadi, nggak usah. Kalau mau eliminasi, boleh. Cuma kalau di sini eliminasi mungkin lebih ribet ya. Mau dikali 2 lagi lah, pindah-pindah lagi. Bebas. Tapi kokoh di sini mau pakai yang substitusi saja. Ada yang sama, kita masukin. Yang sama apa di sini? X. X sama dengan sekian, masukin ke sini. Jadinya apa? Jadinya Y sama dengan 2 dikali X-nya dari 3 ini. 2Y-8 tambah 1. Jadi, kalau kita kali masuk, jadi ini apa? Y sama dengan 4Y-16 ditambah 1. Dipindah ke sana, jadi Y-4Y sama dengan min 16 ditambah 1. Jadi, min 3Y sama dengan minus 15. Y-nya adalah 5 ya. Kalau Y-nya 5, kita mau jadi X, gimana aku barek ke soal? Boleh ke sini, boleh ke situ. Ingat, kalau sudah ketemu salah satunya, sudah ketemu X atau sudah ketemu Y, mau cari yang lainnya, masukin lagi ke soal. Jangan masukin yang lain lagi. Nanti kalian bingung. Tetap masukin ke soal. Jadi, kalau aku mau pakai yang ini saja. Jadi, X sama dengan 2Y-8. X sama dengan 2 dikali 5 dikurang 8. X itu adalah 10 dikurang 8. X adalah 10. Titik potongnya adalah ternyata Y-nya 5 dan X-nya 10. Berarti titik potongnya di titik X-nya 10, Y-nya 5. Jadi, titik potongnya adalah 10,5. Di soal, titik potongnya katanya adalah A, B. Jadi, kelihatan dong. A-nya berapa? A-nya 10. B-nya berapa? B-nya 5. Dia tanya A. Oh, itu 10 kurang 8, kan? Oh, ya. Thank you. 10 kurang 8, 2 ya. Oke. Di sini 2. Oke. Nah, berarti A-nya 2 ya. A-nya 2, B-nya 5. Dia tanya A plus B. A plus B berarti 7. Jadi, kalau ada soal, ditanya titik potong. Ingat, titik potong itu cara mencarinya adalah ya tetap pakai SPLDV. Bisa pakai substitusi atau pakai eliminasi. Titik potong bukan hanya antara garis dan garis, kan? Titik potong bisa antara kurva yang seperti apapun kurvanya, X-3, 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 pada seluruhnya. Kalau mau nyari titik potong, ya kalau nggak substitusi, ya eliminasi. Gitu aja. Gitu. Silahkan diisik mesut, ini nomor 1. Kita dicatat dulu boleh. Kita lanjut. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, dia nanya, himpuran penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Himpuran penyelesaian, maksudnya apa, kok? Himpuran penyelesaian adalah kita mau nyari. Kita nyari berapa sih X dan berapa Y, supaya dia memenuhi suatu hubungan. Memenuhi kalau, nanti kalau misalnya kita dapat X ya. X, misalkan 2 ya, misalkan 2. Tapi ini belum pasti ya. Y, misalkan 1. Jadi, 2 ditambah 4 dikali 1, harus sama dengan 1 ditambah 2 dikali 1. Kalau ini kan belum pas ya. 2 kali 4 berapa? Nah, 2 tambah 4, 6. Sama dengan 1 tambah 2, 3. Sudah betul nggak? Belum. Nah, tugas kita mencari itu. Berapa sih X-nya, berapa sih Y-nya? Kalau kita masukin ke sini, dan kita masukin ke persamaan yang kedua, dia harus sama angkanya. Kalau kita tebak-tebak kan susah ya. Gimana mau tebak-tebak gitu? Nah, kalau itulah fungsinya matematikanya. SPLDV di sini. Jadi, boleh pakai substitusi, boleh pakai eliminasi, boleh pakai campuran juga boleh. Oke, jadi simpuran penyelesaian adalah cari X dan dari X. Cari Y-nya. Berapa? Silahkan, pokok tunggu. Ini kok bagus ya. Ini nggak kelihatan pula. Pokok tunggu sekitar 3 menit. Atau 2 menit. 1.13 lah ya. Silahkan. Yang nggak ngerti, boleh langsung nanya. Izin betul-betul sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah 1.13. Kita bahas. Kok nanya dulu sama? Siapa ya? Nama Malvin deh, Malvin. Berapa jawabannya? Kalau nggak Malvin, siapa? Civeo coba. Berapa jawabannya? Bisa. Nggak bisa? Belum sempat atau memang? Belum lupa. Oke. Ada yang dapet nggak? Ada yang dapet? Nggak ada yang dapet ini? Kelly, nggak dapet? Nggak dapet kok. Nggak dapet? Kenapa nggak dapet? Nggak sempat pun atau memang nggak bisa? Atau bingung? Memang nggak bisa. Oke, oke. Kita bahas. Pertama, ya kita sederhanakan dulu kan? Kita sederhanakan dulu apa yang bisa kita sederhanakan. Ini kan bisa kita samain dulu. Jadi kalau ini pindah ke sana, jadinya 4Y dikurang 2Y. 4Y dikurang 2Y jadi 2Y kan? Jadi X ditambah 2Y sama dengan 1. Ini yang pertama. Nggak kan? Nggak bisa kita hitung lagi itu. Biar ini. Yang kedua, bisa kita hitung? Bisa. Kalau kita bisa hitung, kita hitung dulu sebelum kita eliminasi atau substitusi. Hitung dulu yang paling kita bisa. Ini kan bisa kali masuk kan? Jadi kalau kita kali masuk, gimana? 2Y ditambah 8 sama dengan minus 2X. Terus kalau ini kita pindahkan ke sonol, jadi 2X ditambah 2Y, ini pindah ke sonol, minus 8. Bisa nggak kita hitung lagi? Bisa ya. Kalau kita bagikan 2 semuanya. Kan 2X, 2Y, minus 8 kan? Bisa kita bagi 2 kan? Jadi X ditambah Y sama dengan minus 4. Tapi kalau nggak mau bagi 2 juga nggak apa-apa. Kalau mau biarin 2X ditambah 2Y sama dengan minus 8, biarin gitu aja juga boleh. Kalau nggak mau dibagi 2 juga nggak apa-apa. Nah sekarang, kita udah punya bentuk yang lebih sederhana lagi. Jadi kita tuliskan ulang. Yang bagian atas tadi, yang persama-persama, kita dapat jadi X ditambah 2Y sama dengan 1. Yang bersamaan kedua, kita dapatkan X ditambah Y sama dengan minus 4. Sampai sini, kira-kira, CVO sudah bisa hitung belum? Atau masih bingung? Bisa. Nah, kayaknya gimana? Sampai sini udah bisa hitung? Bisa. Oke, berarti bingungnya di itu ya, pindah-pindahinnya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau kasih tau seperti ini. Kalau ketemu soal seperti ini, kita sederhanakan dulu. Kita sama, yang sejenis lah. Kita buat ke paling bentuk sederhana seperti ini. Dan ini. Itu. Baru kita bisa hitung berapa X, berapa Y, supaya lebih gampang. Oke, kalau seperti ini, bisa ya. Supaya lebih gampang, kita apa ini? Kita eliminasi aja ya. Kalau kita eliminasi, kita kurangin. Jadi X dikurang X jadi 0, habis kan? Jadi 2Y dikurang Y jadi Y. 1 dikurang min 4, berapa hasilnya? 5. 5. Jangan salah hitung. 1 dikurang min 4. Nah, jadinya 5. Nah, ketemu Y-nya 5. Kita mau nyerik X gimana? Ingat, balik ke soal. Jangan kemana-mana lagi. Balik ke soal yang tadi, yang udah paling sederhana yang kita buat tadi. Boleh yang ke atas, boleh yang ke bawah. Kok mau pakai yang di bawah aja? Karena angkanya kecil ya. Jadi X ditambah Y sama dengan minus 4. Y-nya kita dapatkan 5. Substitusi Y-nya. Jadi X, ini campuran, cara campuran ini namanya ya. Lebih gampang. Jadi X ditambah 5 sebanding dengan minus 4. X-nya adalah minus 9. Udah dapet X-nya minus 9 dan Y-nya 5. Kalau kalian cuma jawab sampai seperti ini, kalian masih salah. Dia tanya, dia nggak nanya nilai X, nilai Y. Dia nanya apa? Simpunan penyelesaian. Berarti penyelesaiannya bukan cuma X aja. Bukan cuma Y aja, tapi dua-duanya. Jadi kita perlu tulis dalam bentuk himpunan. Minus 9,5. Kalau seperti ini baru kalian dapet perfect point. Kalau kecuali di soal ditanya, berapakah nilai X dan Y yang memenuhi persamaan berikut? Nah, itu baru kalian tuliskan. Oh, ternyata X yang memenuhinya adalah minus 9 dan Y yang memenuhi adalah 5. Itu kalau memang ditanya X dan Y kalau di soal. Tapi kalau di soal ditanya, himpunan penyelesaian harus tulis ke dalam notasi himpunan. Dan dalam bentuk itu ya, notasi di Cartesius. X, Y minus 9,5. Seperti itu. Silakan di-stringset nomor 2. Silakan dicatatkan sekalian kalau bisa. Ayo kita lanjut. Nomor 3. Tentukan nilai A dan B yang memenuhi sistem persamaan berikut dengan A dan B tidak boleh 0. Kenapa sih A dan B tidak boleh 0? Coba kasih tahu Koko dulu. Kenapa A dan B tidak boleh 0? Lihat soal ini. 1 per A sama dengan 1 per B ditambah 2. 2 per B tambah 3 per A sama dengan 1. Kenapa A tidak boleh 0 dan B tidak boleh 0? Emang kenapa kalau A tidak 0? Langsung dapat jawabannya kalau 0. Kalau 1 per A, 1 per 0 berapa jawabannya? 1. 1 per 0. 1 dibagi 0. Ya, berapa? Kemarin baru Koko Bahas, pas kita belajar tentang gradien. Tak terhingga. Tak terhingga. Set alih kalau lupa. Kalau 0 dibagi angka berapapun, Koko simbalkan A, 0 dibagi angka berapapun, itu 0 ya. Tapi kalau A angka berapapun, kalau dibagi 0, dia jadi tak terhingga. Tak terhingga artinya ya, kita nggak tahu angkanya berapa. Tidak terdefinisi. Kita nggak tahu angkanya berapa kalau kita bagiin. Yang kita tahu kalau dia itu gede banget. Kita nggak tahu angkanya berapa. Gede banget. Saking gede, kita nggak tahu angkanya berapa. Tidak terdefinisi. Kita nggak tahu. Simbolnya adalah tak hingga. Infinite. Ini wajib ditau-tau lagi ya. Kalau mau apa? Kemarin Koko Bahas, di gradien. Itu kalau mau apa gradiennya bisa 0, dan kenapa gradiennya bisa tak terhingga, atau tidak ada gradiennya. Nah, jadi di perhitungan seperti ini pun harus aware juga. Kalau A-nya 0, gimana ya aku ya? Memang A-nya dan B-nya tidak boleh 0. Nah, kalau cara hitung seperti ini gimana? Kalau punya soal seperti ini, kita mau soal seperti ini, kita misalkan dulu. Kita misalkan seper A-nya, itu X. Karena kan ini nggak linier. Kalau pecahan itu bukan linier lagi. Jadi ini bukan sistem persamaan yang linier. bukan. Jadi, seper A itu kita misalkan sebagai X. Jangan terus di sini. Seper A itu kita misalkan sebagai X, dan seper B kita misalkan sebagai Y. Tapi ingat, dia tetap nanya A dan B. Harus diingat. Tetap dia nanya A dan B-nya, nggak nanya X dan Y, dia nanya A dan B. Untuk mencari A dan B, kita misalkan seper A-nya X, dan seper B-nya Y. Jadi seper A di sini, ini mau bisa tuliskan ulang, jadi seperti ini. Seper A-nya kan X ya, ini ganti jadi X. Jadi X sebandingkan seper B itu Y, ditambah 2. Sekarang 2 per B. Kalau 2 per B, kita mau ubah ke bentuk yang ada X-nya, yang ada Y-nya. Itu jadi apa? 2Y. 2Y, betul. Kenapa bisa seperti itu, Ko? Karena gini, 2 per B, itu berarti 2 dikali seper B. Seper B tadi apa? Y kan? Berarti 2 dikali Y loh. Gitu. 2 per B berarti 2Y. 2Y ditambah, kalau 3 per A, kalau ada X-nya berarti jadi apa? 3X. Betul. Jadi 3X-nya sama dengan 1. Nah, ini persamaan yang pertama tadi. Ini persamaan yang kedua. Kalau seperti ini kan udah gampang ya. Kalau seperti ini gampang ya. tinggal kita bebas, mau substitusi atau eliminasi, atau mau sempurna boleh. Pokoknya di sini kelihatannya lebih gampang substitusi ya. Kenapa? Karena ini X masukin aja ke sini. Nggak usah ganti-ganti bentuk lagi. Jadi 2Y ditambah 3 dikali. X itu apa tadi? Ini kan. X itu kan Y plus 2. Ganti X jadi Y plus 2. Sama dengan 1. Jadi 2Y dikali masuk ya. Jadi 3Y kali masuk, jadi tambah 6 sama dengan 1. Maka 5Y dipindah ke sana, jadi minus 5. Maka Y-nya adalah minus 1. Nggak dapat Y, kok. Cari X-nya gimana? Ingat, balik lagi ke soal. Jangan kemana-mana. Nanti tersesat. Balik lagi ke soal. Kalau mau pakai yang atas lebih gampang, angkanya lebih kecil. Jadi X sama dengan Y ditambah 2. Y-nya berapa tadi? Minus 1. Minus 1 ditambah 2 jadi 1. Ini masih X dan Y kan? Ingat, di soal dia nggak nanya X dan Y. Dia mau A dan D. Ingat lagi, tadi kita misalkan apa? Kita misalkan kalau seper A itu X. Jadi kalau X-nya 1, A-nya berapa? Ini kan seper A sama dengan 1. 1 dibagi berapa supaya 1? Ini 1 kan? A-nya 1. Itu. Itu dapatlah A-nya. Kalau kita mau cari B, masukin lagi yang tadi. Kita misalkan tadi seper B itu Y. B-nya berapa? Nggak tahu mau kita cari. Y-nya berapa? Minus 1. Jadi seper B sama dengan minus 1. 1 dibagi berapa supaya minus 1? Ya, minus 1 ya. Iya, betul. Minus 1. Dia nanya apa? Tentukan nilai A dan B. Ya udah. Berarti nilai dari A adalah 1 dan nilai dari B adalah minus 1. Selesai. Kalau ketemu soal pecahan seperti ini, misalkan, bebas. Nggak harus X dan Y. Boleh misalkan, apa ya? K dengan L, C dengan D, atau apalah. Tapi biasa paling umum itu, kalau nggak A, B, C, ya X, I, Z. Biasanya. Di matematika paling umum seperti itu. Untuk pemisalan. Silahkan di screenshot, silahkan dicatat. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 4. Tadi aku bilang apa? Kalau kita ketemu soal pecahan, kita apain? Kita misalkan. Apa yang mau kita misalkan? Ya pecahannya. Pecahannya kita misalkan. Apa yang sama di sini? Yang sama adalah pecahan X, 1 per X tambah 1. Ya kan? Di sini ada pecahan 1 per X tambah 1. Ini juga sebenarnya ada pecahan 1 per X tambah 1. Karena 3 per X tambah 1, itu kan sebenarnya 3 dikali 1 per X tambah 1. Kan? Kan ada yang sama. Sama-sama 1 per X tambah 1. Ini yang sama, kan? Atas juga yang bagian dia juga sama. Nah, ini kita punya 1 per Y min 1. Di sini sebenarnya kita juga punya bentuk 1 per Y min 1. Dari mana? Karena 4 per Y min 1 itu sama dengan 4 dikali 1 per Y min 1. Kan ada yang sama di sini, kan? 1 per Y min 1. Jadi yang sama itu yang kita misalkan. Kok kalau misalkan seandainya nggak sama, kok misalkan yang atasnya X plus 1, yang bawah X min 1? Nah, itu nggak mungkin. Itu bukan SPLDV jadinya. Itu nanti bentuk varian. Pokoknya nggak mungkin ada keluar soal seperti itu. Seperti kesalahan soal. Karena SMP nggak sejauh itu. Tetap dia kalau ada bentuk pecahan, dia harus ada yang sama. Yang sama ini kita misalkan. Jadi, seper X min 1. Seperti X plus 1, kok misalkan A. Terus yang seper Y min 1, kok misalkan B. Ini kok bagus ya. Supaya nggak... Supaya kalian paham aja sih tadi. Nah, sekarang kita ganti ini. Kita ganti pecahan ini menjadi satu variable yang baru. jadi A dan B. Jadi, persamaan pertama kita dapat seper X plus 1 jadi A. A ditambah B sama dengan 4. Terus yang kedua, kita punya 3 per X plus 1. Kalau kok mau ganti jari yang ada bentuk A-nya. Itu jadi apa? 3 A. Betul. Jadi, 3 A ya. Terus, 4 Y minus 1. Kok mau ganti jari yang ada bentuk B-nya. Jadinya apa? 4 B. Betul. Jadi, di minus 4 B sama dengan 5. Kalau seperti ini, kita tinggal dihitung cari A dan cari B. Karena ini udah bisa kita SPLV. Terus, dia ingat. Dia nanya apa? Himpunan penyelesaian dari sistem perusahaan berikut. Nah, dia nanya himpunan penyelesaian. Dari sistem perusahaan berikut. Dia nanya ini. Artinya apa? Dia nanya nilai dari X dan Y. Dia nggak nanya nilai dari A dan B. Di soal, katanya, himpunan penyelesaian. Berarti dia nanya, berapa sih X-nya dan berapa sih Y-nya supaya yang atas ditambah menjadi 4, yang bawah dikurangi jadi 5. Oke. Kalau seperti ini, kita apain? SPLV mau kita substitusi, mau eliminasi, bebas. Siapkan kalian buat. Koko tunggu kira-kira 2 menit sampai 29. Harus dapet. Karena ini udah paling gampang ini. Koko udah kasih kru sampai yang paling gampang. Ya, kenapa, Cepayu? Mau cari A sama B? Iya. Terus, kalau mau nilai X, gimana, Koko? Nanti kalau udah dapet A-nya, masukin ke sini. Nanti pasti dapet X-nya. Sama, dapet B, masukin ke situ. Dapet I-nya. Coba dulu. Sampai 29.30 lah ya. Coba, coba. Kalau nggak dicoba, nggak bisa. Sampai 29.30.30.30.30.30.30.30.30.00? Terima kasih. 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 pake eliminasi berarti kita usah kuapus dulu yang tadi ini ya kalau kita mau pakai eliminasi maka harus ada yang sama supaya salah satu yang matikan apa yang mau dimatikan sekarang bebas mau yang A atau moyang B dimatiin bebas sama aja pokok kalau sekarang mau matiin B misalkan Oh mau hilangkan yang B jadi supaya b-nya sama-sama sama-sama B sama-sama B bisa aja ini yang kita bagi empat tapi kan susah nanti angkanya jadi pecahan kan jadi kita buat yang gampang aja supaya bulat yang atas kita kali empat jadi ini kita semuanya dikali empat kalau kita kali empat semuanya jadi apa jadi masing-masing suku kita kali 4 A dikali empat jadi empat A B dikali empat jadi empat B 4 dikali empat jadi enam belas kan jadi gini yang bawahnya gimana yang bawahnya tiga amin empat B tetap karena kita mau b-nya sama tadi kan kan dah sama ya jadi yang bawah nggak usah ganti lagi gitu kalau ini cara eliminasi supaya dihabis kita mau apa ini empat B dengan minus empat B supaya habis kita tambah atau kurang kurang 4 A dikurang 3 A jadi A 4 B min min 4 B jadi berapa 8 B 8 B habis nggak B nya enggak enggak kalau nggak habis berarti nggak boleh dikurang kalau nggak boleh dikurang kita ngapain supaya habis supaya nol dia tambah iya kita tambahkan 4 A tambah 3 A jadi 7 A 4 B ditambah min 4 B jadi nol gitu tambah nol sama dengan 21 cantik kalau angkanya kan jadi 7 A sama dengan 21 A nya berapa A nya tiga kalau dapet A nya tiga mau nyari B gimana kau masukin ke soal antara kesini atau kesini aku pakai yang bagian atas aja supaya lebih gampang A tambah B katanya ini empat A nya tiga tiga tambah B sama dengan empat tiga tambah berapa supaya empat tambah satu kan jadi B nya adalah satu selesai jadi dapet A dan B nya A nya tiga B nya satu kalau seperti ini kita akan nyari X dan Y tadi masukin ke yang tadi yang awal tadi kita misalkan kita misalkan apa satu per X tambah Y satu per X tambah satu itu sama dengan A kan jadi satu per X tambah satu sama dengan A hanya tiga cara cari X gimana kok ya kita kali silang jadi satu sama dengan kali ke atas jadi tiga dikali X tambah satu kali kalmas kita kali masuk tiga dikali X jadi tiga X tiga dikali satu jadi tiga tiga nya kita pilih ke sana jadi satu dikurang tiga minus dua maka X nya berapa minus dua per tiga nih soal sekolah betulan nih soal SMP nih ada di buku mandiri kalian Nah jadi kalau dapat X nya mau cari Y gimana kok masukin yang yang B tadi B nya kan dapet masukin ke sini jadi satu per Y dikurang satu sama dengan B B nya satu nih jadi kali silang jadi satu sama dengan satu dikali y-1 jadi pindah jadi Y sama dengan satu ditambah satu jadi dua kimpunan penjelasannya adalah minus dua per tiga koma dua silahkan di screenshot kamu mau nanya dulu sama Harrison paham-paham nggak paham-paham CV paham nggak Angelika gimana paham paham dikit paham dikit jadi intinya di soal ini adalah eliminasi aja atau spesifikasi ini aja yang yang penting ini nyangkot koko kotakin nah ini yang penting disini Hai kenapa sih kau perlu diganti seperex plus satunya supaya lebih gampang kalau seperex plus satunya kalian mau main pakai susi langsung pakai eliminasi bingungan ya bingung jadi kita misalkan aja satu per X tambah satunya itu a1 per y-1-nya itu B gitu kenapa nanti minggu depan kita latih soal lagi lebih banyak oke ya kita nggak apa-apa ini variasi soal aja yang penting yang kalau harus kalian pahami adalah yang ini nih yang kokotak ini nih jangan sampai yang kokotak ini karena nggak bisa itu bahaya tuh harus wajib bisa ini eliminasi dan substitusi biasa tuh sampai SMA nanti udah nggak ada jaring tuh bayangin tolong kalian di SMA udah lanjut materinya kalian nggak paham ini gimana langak longok gimana sih gimana sih kita lanjut nomor lima nomor lima kau jelasin dulu eh kalian coba ya kan coba deh nomor lima ini soal cerita biasa aja koko bisa koko bantu model kan kalian hitung ya koko bantu model kan matematika tapi nanti soal yang berikutnya keren tersebut ya aku bantu dulu sedikit kita baca dulu CVO beruang sebesar 30.000 rupiah sedangkan mafin 26.000 rupiah saat CVO membeli 2 citos dan sebotol spread sisa uangnya menjadi 15.000 kalau mafin beli 3 citos dan 2 spread uangnya habis nggak ada sisanya kalau panah ingin membeli membeli 4 citos aja berapa uang yang harus disiapkannya pada disini kita harus tahu dulu berapa sih harga satu citos dan satu spread gitu kan Nah sekarang kita misalkan dulu kalau satu citos itu satu citos itu misalkan sebagai X harganya X rupiah kita atau berapa kita misalkan X aja dulu terus satu spread itu kita misalkan harganya Y kalau kita sorry kalau CVO membeli 2 citos dan 1 botol spread maka 2 dikali X kan karena dia beli 2 citos berarti 2 dikali harga kita citosnya misalkan misalkan satu citos 5000 jadi 2 dikali 5.000 ya 10.000 gitu kan Nah jadi 2 dikali X ditambah satu spread sebotol ditambah Y itu harganya berapa total keseluruhannya berapa CVO awalnya duitnya 30.000 nih dia beli itu semua dua dua citos dan satu spread sisanya jadi 15.000 berarti harga totalnya berapa 15.000 ya logika banget nah kita tulis 15.000 berarti kita sudah sedikit tahu nih tapi kita masih belum tahu pasti berapa karena 2X tambah Y bisa aja kalau misalkan 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 X nya 5.000 yang tadi kau bilang makanya Y nya berapa 5.000 juga kan karena 10.000 tambah 5.000 tapi apakah sudah pasti belum pasti karena masih ada si Malfin tadi Malfin masih beli lagi kan dari dari klu Malfin baru kita bisa dapat nanti Malfin beli tiga citos berarti tiga dikali X kan jadi kalau misalkan satu citos 5000 dia beli tiga berarti 3x 5.000 15.000 ya kalau belanja-belanja hitung-hitung duit kayaknya lebih masuk akal yang tiga kali X terus ditambah dengan dua kali spread jadi dua dikali Y lu misalkan satu spread 5.000 jadi dua dua kali spread dua botolnya dua kali 5.000 jadi 10.000 jadi 2Y kalau dia beli itu semua aku uangnya awalnya 26.000 dia beli itu semua tiga citos dan dua spread jadi habis uangnya jadi harga totalnya berapa 26.000 jadi 26.000 gitu gampang ya Nah jadi dari sini kita bisa kalau nggak mau misalkan orang nggak 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 belajar SPLDV dia bisa tebak-tebak nih dia kira-kira harga satu citos dan satu spread dapat X dan YC tidak menjawab soal karena dia tanya apa dia nanya panah ingin membeli 4 citos berapa harganya berapa harus dia banyak silahkan cari pokok tunggu tiga menit harus bisa ya digampang SPLDV biasa mau eliminasi mau substitusi bebas kalau bingung ya langsung nanya jadi jadi Terima kasih. 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 X berapa ye Hai isalnya enggak ada Angelica deh sudah dapet Belum juga Harison Belum Belum Kalau belum Harison S-nya 12.500 Y-nya 22.500 Oke, kita cek dulu Dua, kayaknya salah deh Kayaknya salah Karena gini Kalau kita masukin ke ini Oke, betul lah X tambah Y, kalau kita jumlahin jadi 3.500 Betul, tapi kalau kita masukin ke atas 2 dikali X berapa? 2 dikali 25.000 3 dikali Y 3 dikali Y Itu 67.500 Eh, betul nggak? Ya betul, 67.500 Kalau ditambahin 25 Terus 92.500 90 sekian dia nggak 60.000 Salah, salah hitung ya Salah hitung Yang lain ada yang dapet? Berapa X berapa Y? 25.000 sama 10.000 10.000 Sama, CV juga sama Oke Yang 25.000 yang X atau Y? Yang buku Yang buku Yang buku Yang X berarti ya 25.000 Excelnya 10.000 Oke Kalau kita masukin X-nya 25.000 Ini di sini 50.000 Jadinya kan 3 dikali 10 Jadi 30.000 Betul? 80.000 Betul Kalau X ditambah Y 25 tambah 10 Jadi 35 Betul Ya udah, ini yang betul Caranya gimana sih, Ko? Boleh kita eliminasi Boleh kita substitusi Koko buat di bawah caranya Yang udah dapet jawabannya betul Ya berarti udah paham tuh Gini Koko tulis ulang 2X ditambah 3Y Itu sama dengan Berapa dia? 80.000 X ditambah Y Itu hasilnya 35.000 Nah kalau seperti ini Gimana kok mau hitungnya? Bebas Mau eliminasi atau substitusi bebas Di sini kok mau pake substitusi aja ya Eh pake eliminasi aja Supaya gampang Koko mau X-nya habis Supaya X-nya habis Kita kalikan 2 kan Yang bawah kita kalikan 2 Yang atas tetap Yang atas tetap 2X tambah 3Y 80.000 tetap Tapi yang bawah kita kalikan 2 Jadi 2 dikali X Jadi 2X 2 dikali Y Jadi 2Y 35.000 Kali 2 Jadi 70.000 Kita kurangkan Supaya X-nya habis kan 2X dikurang 2X 0 3Y dikurang Y Jadi 3Y dikurang 2Y Jadi 1Y 80.000 dikurang 70 Jadi 10.000 Nah kalau seperti ini Nyari X bisa nggak Masukin ke sini Atau Masukin ke sini Kok mau pake yang bawah Supaya gampang X ditambah Y Katanya 35.000 Kalau Y-nya 10.000 Maka X-nya berapa Ya 25.000 kan Berapa ditambah 10.000 Supaya 35.000 25.000 Ya nanya apa Berapa harga pensil 2B Pensil 2B Harganya Y Dari kita misalkan Y-nya harga besar pensil Dengan ini 10.000 Cari X tadi Kau bilang Cari X juga Sekalian Biar tahu Harga bukunya berapa Satu Harganya 25.000 Mungkin Buku notes Ya buku Jakarta Silahkan Dispensur Ini nomor Simpel Gitu-gitu aja Eliminasi Substitusi Eliminasi Substitusi Bebas Kalau yang Buku pake ini Cara campuran Berarti ya Eliminasi Bulu Dapet Masukin Berarti Substitusi Jadi Kau Campuran Ini Kalau Sudah Kita lanjut Nomor 70 Nomor 70 Gimana Coba Nomor 7 Ini Koko Jelasin Seorang Anak Lebih muda 20 tahun Dari ibunya Kalau Misalkan Perhatikan Kata-katanya Baik-baik Seorang Anak Lebih Muda 20 Tahun Dari ibunya Kalau Umur Anaknya Misalkan 10 tahun Umur ibunya Berapa 30 Betul Kalau Koko Misalkan Umur Dari Anaknya Itu X Dan Umur Dari Ibunya Itu Y Maka Hubungannya Apa Ya Sama Dengan X Plus 20 Sama Dengan Y Sama Dengan Tadi Kau Salah Dengan Y Sama Dengan X Plus 20 Betul Kenapa Karena Tadi Kita Tau Kan Kalau Anaknya Ini Anak Itu 10 Tahun Ibunya 30 Tahun Maka Hubungannya Apa Hubungannya Adalah Kalau Anak Ini Kita Tambahkan Dengan 20 Jadinya Ibu Kan Kalau Anaknya 10 Ibunya 30 Maka Anak Kalau Anak Usia Anak Ini Kita Tambahkan 20 Bakalan Sama Dengan Usia Ibu Berarti Kalau Kita Misalkan Anaknya X Berarti X Ditambah 20 Sama Dengan Y Persamaan Pertama Angka Berapa pun Boleh Misalkan Kalau X 5 Y 25 Jadi 5 Ditambah 20 Sama 25 Bebas Yang penting Di sini Angka 20 Yang Harus Benar Yang Kedua 12 Tahun Yang Akan Datang Jumlah Umur Mereka Menjadi 90 Kalau Sekarang Usia Anaknya X Maka 12 Tahun Lagi Usianya Berapa Ibunya 55 Anaknya 35 Jangan Langsung Jawaban Ini Pakai Cara Kalau Misalkan Soalnya Pilihan Berganda Tiba Tiba Ketemu Angka Langsung Ketebak Ih Betul Ini Kok Boleh Langsung Centang Pilih Jawabannya Tapi Kalau Urayan Harus Pake Cara Walaupun Tebak Tepak Dan Pake Cara Gini Kalau Misalkan Anak Usia Sekarang Anaknya Sekarang X Jadi Kalau 12 Tahun Yang Datang Maka Bertambah 12 Anggaplah Dia Masuk Panjang Umur Jadi X Ditambah 12 Jadi 12 Tahun Yang Akan Datang 12 Tahun Berikutnya Dia Udah Memasuki Usia Anak Itu Jadi X Ditambah 12 Usia Ibu Jadi Apa Tadi Usia Ibu Y Y Jadi Y Itu Kalau Bertambah 12 Jadi Y Tambah 12 Hubungannya Apa Sekarang Jumlah Umur Mereka Sama Dengan 90 Maka X Tambah 12 Ditambahkan Dengan Y Ditambah 12 Itu Sama Dengan 90 Tahun Coba Kita Seberikan Jadi X Ditambah Y Ditambah 24 Sama Dengan 90 Maka X Ditambah Y Sama Dengan 70 Atau 66 66 Ini Persamaan Kedua Nah Sekarang Dia Tanya Misalkan Tahun Ini Tahun 2021 Pada Tahun Berapakah Anak Itu Terlahir Jadi Kalau Ini Persamaan Pertama Dan Persamaan Kedua Bisa Kita Pake Apa Boleh Pake Eliminasi Boleh Pake Substitusi Koko Disini Pake Substitusi Karena Apa Karena Disini Y Y Apa Y X 20 Ganti Kesini Jadinya Adalah X Ditambah X Ditambah 20 Sama Dengan 66 Y Disini Koko Ganti Jadi X Tambah 20 Jadinya Ini X Tambah X Tambah 20 Sama Dengan 66 Jadi 2X Ini Pindah Ke Sona Jadi 46 Jadi X Adalah Jadi Usia Anaknya Tahun Ini Adalah 23 Tahun 23 Tahun Pada Tahun 2021 Pokoknya Kalau gitu Dia lahirkan berapa 2009 2021 Dikurang 1998 1998 1998 Betul Jepio Salah hitung Jepio Dikurang berapa 12 Salah ya Jangan salah hitung Harus Kan Misalkan nih Kalian Tahun ini Umurnya berapa Harison Tahun ini Umurnya berapa 12 12 tahun Kalau Tahun 2021 Harison 2021 Umur Harison Itu 12 Tahun Jadi Harison Lahir Tahun Berapa Coba Cari 2009 2009 Jadi Gimana sih Tepetnya Ya dikurangin Aja 2021 Dikurang 12 Jadi 2009 Oke Itu ya Memang Selin Paham Gak Selin Angelica Paham 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 Harison Paham gak Paham Oke Mantap lah Silahkan Neskri Juga Sama Nomor 8 Perhatikan Keliling Lapangan Berbentuk Persegi Panjang Adalah 52 Meter Keliling Kalau Persegi Panjang Seperti Ini Sisi Yang Seberang Atau Sejajar Itu Sama Panjang Ini P Disini Pasis Juga Panjang Kalau Lebarnya Misalkan L Maka Disini Juga Harus L Jadi Keliling Apa Keliling Nya Adalah P Ditambah L Ditambah P Ditambah L Jadinya 2P Ditambah 2L Katanya Berapa Tukannya 52 Meter Disoal 52 Semenengan 2P Ditambah 2L Oh Kayaknya Bisa Kita Bagi 2 Semua Ya Udah Bagi Boleh 52 Bagi 2 26 2P Dibagi 2 1P 2L Dibagi 2 Jadi 1L Bisa Itu Enggak Enggak Bisa Biar 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 16 Tapi Belum Pasti Kan Nah Gak Boleh Tebak Seperti Itu Kita Cari Lagi Persamaan Kedua Clue Lain Selisih Panjang Lebarnya Adalah 10 Meter Selisih Berarti Ya P Dikurang L Katanya 10 Meter Ini Bisa Dihitung Lagi Kalau Gak Bisa Yaudah Kita Biarin Dia Nanya Berapa Luas Luas Itu Apa Kalau Persegi Panjang Ya Betul P Dikali L Mari Kita Butuh Apa Disini Kita Butuh P Dan Butuh L Berapa P L Supaya Bisa Kita Dapat Luas Cara Cari P Dan L Gimana Dari Dua Ini Dan Yang Ini Kita SPL DV Kan Debas Mau Eliminasi Mau Substitusi Juga Sambi Segampang Lebih Gampang Disini Pake Eliminasi Jadi Disini P Tambah L 26 Satu lagi P Dikurang L 10 Oh Ini Mau ditambah Dikurang Bebas Terserah Kalian Terserah Apaku Terserah Kalian Mau Mana Yang Mau Hilang Kalian Mau Hilang Nya P Kalau Mau P Yang Hilang Ya Dikurang Kalau Mau L Hilang Ditambah Sekarang Mau L Hilang Kalau Mau L Hilang Koko Tambahkan Jadi P Tambah P Jadi 2 P L Ditambah Min L Jadi 0 26 Tambah 10 Jadi 36 Maka 18 Maka L Berapa Masukin Ke Yang Ini Atau Yang Ini Soalnya Tadi Kita Dapat Pemainannya P Jadi P Dikurang L P Dikurang L 10 18 18 Dikurang Berapa 10 8 Tidak Panjang 18 18 18 Kou Luasnya Berapa 18 Dikurang 8 Jadinya 96 CM Kuadrat Eh Meter Kuadrat Di Soal Meter Marvin Paham Gak Paham Mantap Silahkan Di Screenshot 18 80 Tambah Oh Ya 80 Tambah 64 1 4 Ya Ya Yang Terima kasih Silah Hitung Nah Biasa Kita lanjut Ya Nomor 9 Nomor 9 Nah Coba Coba Sendiri Ini Cuma Soal Biasa Tapi Lihat Dia Tanya Apa Dia Tanya Ini Silahkan Tunggu Sampai 2016 Harus Dapat Kali Ini Gak Ada Yang Gak Siap Harus Siap 17 18 Nanti Kalau yang Udah Siap Boleh lanjut Duluan Nomor 10 Boleh Buka File Yang Jadi Fokus Handic Group Tengah 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 Terima kasih. 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 terima kasih.